Hutan Mangirup Diduga untuk keperluan membuka dermaga, hutan mangerup dirusak di pesisir jalan lingkar Nunukan Selatan. Ironisnya, pembukaan lahan dermaga tersebut dengan menyimbun tanah di area hutan bakau dan diduga dilakukan dengan cara menebang pohon bakau yang ada. Hal yang lebih mengherankan, ternyata aktivitas tersebut tak berizin. Padahal, pelang larangan merusak hutan mangerup tepat berada di samping lahan dermaga yang nyaris serampung ditimbun. Hal ini pun akhirnya menjadi sorotan publik. Kabit Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Nunukan, Musafar saat dikonfirmasi mengatakan jika kegiatan tersebut belum berizin. Ia menjelaskan, karena yang dirusak adalah hutan mangerup, artinya kewenangan seluruhnya berada di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. DLH hanya melakukan pengawasan bagi pembukaan lahan yang ada izinnya. Sejauh ini, Musafar juga mengaku tidak ada tembusan ke pihaknya terkait dibukanya lahan tersebut. Hanya saja, ada informasi yang diterima pihaknya jika pembukaan lahan yang menyebabkan rusaknya mangerup tersebut untuk membuka dermaga. Riko Aditya melaporkan.